Saat aku menyaksikannya, mataku berkaca-kaca. Di Twitter, aku menyaksikan protes yang dilakukan oleh anak-anak muda di berbagai universitas di Amerika. Mataku berkaca-kaca saat aku menyaksikannya. Ada yang ateis, Yahudi, Kristen, dan Muslim. Anak-anak muda berdiri teguh, bergabung dalam aksi protes. Meskipun sudah diberitahu, beritahukanlah kepada kami nama anak-anak muda itu ketika mereka lulus, kami tidak akan menawarkan kesempatan kerja di perusahaan kami. Selain itu, meskipun para profesor di universitas tahu bahwa mereka akan kehilangan pekerjaan mereka, dan mereka akan dipecat, mereka tetap hadir dalam aksi protes ini, terus memberikan dukungan untuk Gaza. Jika kamu ingat, di Universitas Harvard setelah tanggal 7 Oktober, dekannya dipecat. Universitas Yale, dan lagi-lagi universitas yang sangat bergensi, mereka juga memecat dekan dan menginterogasinya. Mengetahui semua hal itu, anak-anak muda itu tetap berdiri tegak dan terus mendukung Gaza berjuang melawan Zionis Israel. Aku sangat tersentuh dengan hal ini. Suara mereka menyatu, suara-suara serentak dan bersatu, bergema di halaman universitas, dan kini banyak universitas di Amerika yang bergejolak dengan aksi protes yang meningkat. Mereka membawa polisi ke Universitas Columbia, di mana biasanya, menurut kebijakan mereka, polisi tidak boleh masuk ke universitas. Kali ini, keesokan harinya, 5-10 kali lebih banyak anak muda yang berpartisipasi. Seolah-olah mereka berkata, Jadi pertanyaan utamanya adalah, mengapa ada lebih banyak protes di Amerika? Karena kita tahu bahwa Amerika adalah pendukung terbesar Israel. Sebenarnya, aku melihat angka-angka itu, dan aku melihat angka yang mengejutkan. Aku mencari tahu seberapa besar dukungan yang diberikan Amerika pada Israel dalam sejarah, menelitinya, dan melihat datanya. Hingga tahun 2023, dukungan Amerika untuk Israel telah mencapai 300 miliar dolar. Jadi ada kekuatan di belakangnya, dan orang-orang merasa terganggu dengan hal ini. Dengan menggunakan pajakku, kamu membunuh orang-orang Palestina, orang-orang tak berdosa. Teman-teman, lebih dari 30 ribu orang telah tewas, dan 70% di antaranya adalah wanita dan anak-anak. Jadi orang-orang berpikir, anak-anak dibunuh. Mengapa? Aku tidak ingin pajakku digunakan untuk hal ini. Dan Amerika punya banyak masalah besar. Tunawisma. Orang-orang tidur di jalanan. Biaya perawatan kesehatan sangat mahal. Begitu pula dengan masalah sewa tempat tinggal. Pendidikan tidak gratis lagi. Masyarakat tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Wah, kami punya banyak masalah. Apa yang kamu lakukan dengan pajak kami? Kami membunuh anak-anak tak berdosa di Palestina. Coba kita bayangkan, aku pergi membeli kopi. Jadi digunakan untuk apa pajak kopi ini, digunakan kemana pajak ini secara tidak langsung, ada dukungan untuk Israel. Jadi digunakan untuk mendukung Israel. Dan dari situ ada peluru yang ditembakkan, dan mengenai anak Palestina tepat di jantungnya. 30 ribu. Tunggu sebentar. Itu membuat kami merasa bersalah. Dengan pemikiran-pemikiran ini, para mahasiswa berteriak sekarang, dan setiap kali mereka menghadapi rintangan, kerumunan semakin besar, menonton video-video itu membuatku terharu, mataku berkaca-kaca, aku berpikir dan berkata, itulah kemanusiaan, itulah hati nurani. Di satu sisi, kamu melihat para pemimpin yang terdiam di Timur Tengah, tidak ada satu kata pun terucap untuk Gaza. Di sisi lain, kamu melihat orang-orang yang memiliki hati nurani yang berteriak di jalanan. Ini tidak mudah, teman-teman. Ada 78 ribu orang yang terluka, yang kehilangan tangan, kaki, dan mata. 2,5 juta orang mengungsi dari rumah mereka. 220 ribu rumah telah hancur. Dan kelaparan, penderitaan, banyak sekali masalah. Maksudku, lupakan listrik, air, semua itu. Orang-orang hidup di ambang kelaparan dan penderitaan. Ada setan dibalik semua ini di dunia. Namun di sisi lain, melihat orang-orang yang mencari keadilan ini, membuat kita berpikir, mungkinkah matahari terbit dari barat? Hal-hal yang telah diberitahukan kepada kita tentang matahari terbit dari barat. Mungkinkah memiliki arti seperti itu? Atau mungkin ungkapan ini sebuah metafora? Bediu Zaman Said Nursi pernah menyebutkan, dalam salah satu karyanya, Kekaisaran Ottoman sedang mengandung sebuah negara Eropa, suatu hari nanti ia akan melahirkan. Menurutku ketika dia menyebut Eropa, yang dimaksud adalah Eropa dan Amerika. Eropa juga sedang mengandung negara Ottoman, dan suatu hari nanti akan melahirkan. Mungkin ini adalah tanda-tanda awal dari hal itu terjadi. Aku telah menonton lebih banyak video yang dikonversi ke Instagram, Youtube, di mana saja, daripada yang pernah aku lihat sebelumnya. Hampir tidak dapat dipercaya betapa banyak setelah peristiwa di Gaza, orang-orang mulai menunjukkan ketertarikan pada Islam, tekad warga Gaza telah menginspirasi banyak orang. Jadi, ini bisa jadi merupakan tanda-tanda bahwa sudah waktunya untuk melakukan perubahan besar. Ada seorang wanita bernama Media Benjamin. Dia adalah seorang aktivis. Mungkin kamu ingat, dia pernah melakukan aksi yang disebut tangan berdarah. Ketika Menteri Luar Negeri Amerika Serikat membuat pernyataan, mereka berdiri dengan tangan di cat merah dan melakukan protes tangan berdarah di sana. Seperti, Kalian mendukung penindasan ini dengan pajakku? Aku tak sudi. Aku menonton wawancara wanita ini dan itu benar-benar membuatku terharu. Setiap hari, wanita ini dan para pendukungnya melakukan hal-hal itu, kau tahu, Blinken, Menteri Luar Negeri. Setiap pagi saat dia meninggalkan rumahnya dan setiap malam ketika dia kembali, para pengunjuk rasa ada di sana. Cat merah, warna darah, mereka terus-menerus menuangkannya di depan matanya. Yang ingin mereka sampaikan adalah, Darah ini, darah 30 ribu orang, darah bayi, darah anak-anak, ini ada di tanganmu. Mereka mengingatkannya. Ketika pertama kali melihat protes itu, aku berkata, Ini semua sungguh berarti. Kamu memercikkan darah di jalanan mereka, terus-menerus mengecatnya dengan warna merah. Perempuan itu berjuang dan berkata dalam wawancaranya, Apa yang aku lihat setiap hari menghancurkanku, setiap malam aku tidak bisa tidur, memikirkan anak-anak, para ibu, para pemimpin dunia berbicara satu sama lain, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Setiap kali aku meminum air bersih, ketika aku tidur di malam hari, aku memikirkan orang-orang di Gaza yang tidak mendapatkan hal ini. Sebagai komunitas global, kita kejam, kita telah gagal, kita telah kehilangan kemanusiaan kita, kita telah kehilangan kemampuan untuk menjadi manusia, pajakku digunakan untuk hal ini, dan ini membuatku merasa bersalah. Inilah yang dirasakan oleh jutaan orang Amerika saat ini. Bersalah. Universitas Harvard, Universitas Brown, Universitas Michigan, Universitas Texas. Lihat ini. Orang-orang dengan berbagai warna kulit, berbagai agama. Setiap orang yang memiliki hati nurani mendukung Gaza. Tentu saja orang Kristen yang tidak memiliki hati nurani tidak akan mendukung. Seorang Muslim tanpa hati nurani mungkin akan berkata, aku tidak peduli. Tetapi apakah ini Islam sesungguhnya? Seandainya Nabi Muhammad SAW masih hidup hari ini, akankah beliau tetap diam atas semua yang terjadi? Atau akankah beliau hanya terdiam terhadap orang-orang yang diam itu? Damai sejahtera baginya. Di Universitas Yale, yang merupakan salah satu universitas paling bergensi, sehingga lulusannya akan memiliki posisi yang sangat baik. Tapi mereka tidak peduli. Mereka benar-benar tidak peduli. Lihat, mereka mengatakannya terus terang. Kau tahu, lobby zionis begitu kuat, mereka bisa melakukan sesuatu padamu. Jadi jika mereka mau, mereka bisa membuatmu dipecat. Sebagai contoh, mereka memecat dekan Universitas Harvard dan dekan Universitas Yale. Tapi para mahasiswa tidak peduli. Karena mereka punya hati nurani. Kamu perhatikan, orang dengan hati nurani akan terganggu saat melihat sesuatu yang salah, membuatmu tidak bisa tidur, membuatmu tetap terjaga. Jadi kamu seharusnya bertindak. Dan ada sisi lain dari hal ini. Ini seperti isu Gaza yang dilihat sebagai isu Muslim. Terutama di antara beberapa orang sekuler. Tapi tidak semuanya. Beberapa orang berpikir, Gaza adalah masalah Muslim. Tidak relevan dengan kita. Jadi mereka adalah orang-orang yang religius dan konservatif. Tidak, bukan itu masalahnya. Mereka yang berpartisipasi dalam protes ini adalah ateis, kristen, yahudi, dan manusia. Apakah kamu mengerti maksudku? Ada ketidaknyamanan ini? Lihatlah, di Universitas Yale, mereka ditangkap dan keluar sambil tersenyum. Aku sangat tersentuh dengan video ini. Mereka diborgol, diborgol di belakang punggung. Mereka tersenyum. Orang-orang bertepuk tangan. Lihatlah keberanian itu, saudaraku. Karir, dunia, kami tak peduli. Kami adalah orang-orang yang memiliki hati nurani. Sebagai contoh, berikut adalah seseorang yang diborgol, seorang Muslim, dan ini waktunya untuk sholat. Dia diborgol, saudara. Tapi ia tetap sholat. Dan mereka memasuki kantin Senat Amerika Serikat. Kau tahu bahwa mereka menghadapi masalah kelaparan, ya kan? Tapi tetap saja orang-orang di Senat makan makanan enak. Mereka berkatai, sampai Gaza bisa makan, kami tidak akan berpaling. Palestina akan merdeka. Dan bersama-sama mereka mengepung kantin. Palestina akan merdeka. Kami tidak akan berpaling. Palestina akan merdeka. Di sana ada jeruk, buah-buahan, makanan. Karena tindakanmu, orang-orang hidup di garis kelaparan. Kami di sini, kata mereka. Kami berdoa untuk Gaza. Kami berdoa agar Gaza mendapatkan makanan. Bukan untuk bom, tapi untuk makanan. Kongres dan staffnya tidak akan makan hari ini sampai Gaza bisa makan. Aku tidak tahu. Apakah kamu juga merasa tersentuh dengan hal ini? Jadi, orang-orang yang tidak kehilangan kemanusiaannya berkata, itulah kemanusiaan. Seorang penyintas Holocaust berusia 88 tahun ikut serta dalam aksi protes itu. Pada usia 88 tahun, ia berkata, aku berada di sini karena sebagai seorang anak, aku mengalami semua yang dialami anak-anak di Gaza hari ini. Tidak ada yang bisa dibenarkan atas pembantaian 15 ribu anak. Aku berusia 88 tahun, dan seorang aktivis hak-hak sipil. Ini juga sangat menarik di Amerika, di Universitas Ohio. Jadi, mereka telah menyiapkan penembak Jitu di Ohio. Di sana ada intervensi polisi. Mereka memborgol kepala Departemen Filsafat di sebuah universitas. Ada penggunaan kekuatan yang luar biasa oleh polisi. Apa yang terjadi? Saudara, orang-orang ini tak punya senjata, tak ada. Ini adalah universitas tempat kebebasan. Tapi intervensi begitu keras. Dan sekarang situasinya mulai berbalik. Maksudku, orang-orang mulai sadar. Apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu keras, begitu ketat dalam masalah ini? Mengapa kamu mendukung Israel lebih dari negara lain? Mengapa Israel begitu penting bagimu? Lihatlah, saudaraku, ini waktunya bagi Muslim untuk sholat, dan mereka harus sholat. Dan orang-orang yang mungkin bukan Muslim, melindungi mereka dari polisi, dan mereka berkata, biarkanlah mereka sholat, biarkanlah mereka agar mereka dapat sholat, biarkan mereka beribadah. Ini merangkum semuanya. Orang-orang membuat barikade, dan polisi menekan mereka. Sepertinya polisi akan menyerang orang-orang yang sedang sholat. Orang-orang ini tidak memiliki senjata atau senapan. Mereka bukan teroris, kawan. Apa masalahmu? Mari kita lanjutkan. Di sini, orang-orang Yahudi telah berkumpul dan bergabung dalam protes. Jadi, sebenarnya, Zionis tidak mewakili seluruh umat Yahudi. Ada pola pikir Zionis yang sekarang melakukan kebrutalan ini di Palestina, dan orang-orang Yahudi dari berbagai belahan dunia, merasa terganggu dengan semua ini. Setelah melihat semua ini, ketika kamu melihat orang-orang yang memiliki hati nurani, dan banyak orang yang telah menjadi muslim di Instagram, seperti orang Amerika, Inggris, Portugis, dan Spanyol yang berpindah agama dari Kristen, Yahudi, Atheis, ke Islam. Sebenarnya ada pengisi suara bahasa Spanyol di channel kami. Dia adalah seorang Kristen, dan kemudian dia masuk Islam. Setelah kejadian-kejadian di Gaza, ada kebangkitan yang nyata. Sebagai manusia, secara alamiah kita berpikir seperti ini. Tunggu sebentar. Apakah matahari mulai terbit dari barat? Apakah sesuatu akan terjadi? Bungkamnya para pemimpin di Timur Tengah, protes dari masyarakat di barat, masuknya mereka ke Islam, munculnya orang-orang yang memiliki hati nurani. Apakah sudah waktunya untuk mulai berubah? Pertama, kita perlu mengetahui hal ini. Islam memiliki dua aspek. Yang pertama adalah aspek ibadah. Haram, halal, sholat, dan doa. Dan yang kedua adalah etika Islam dalam kehidupan sosial. Sekarang kamu melihat seseorang ya, seorang Muslim beribadah, sholat, berpuasa semuanya, tapi mereka belum memeluk aspek etika Islam. Di sana sini, mereka melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, yang sama sekali tidak sesuai dengan Islam, mematahkan hati orang. Secara etis, mereka tidak punya empati, tidak ada. Nah, apakah hal ini tepat? Apakah Nabi Muhammad SAW seperti itu? Tidak. Nabi Muhammad SAW menunjukkan keduanya, sifat etikanya, dan pengabdiannya dalam ibadah. Beliau sangat perhatian, beliau mengunjungi rumah seorang anak untuk menyampaikan belasungkawa atas kematian seekor burung. Perhatikan, beliau pergi untuk mengucapkan belasungkawa atas seekor burung, menunjukkan kebaikannya yang sangat dalam. Sekarang, apa yang terjadi di Barat? Kita melihat bahwa orang-orang yang memiliki karakteristik etika Islam bermunculan, dan setelah belajar tentang Islam, mereka bersyahadat dan menjadi Muslim. Di dalam Islam, mereka menemukan semua mukjizat Al-Quran dan mereka mencari tahu. Kemudian, mereka berkata, Ya, ini pasti kitab dari sang pencipta kami yang mengucapkan syahadat dan menjadi Muslim. Di sini, aku tidak mengada-ada. Jika kamu membuka YouTube dan mengetik masuk Islam, kamu akan melihat banyak sekali video. Misalnya, ada seseorang bernama Sean King, seorang aktivis yang sangat dipengaruhi oleh Malcolm X. Dia bukan seorang Muslim, sampai peristiwa Gaza. Tentu saja dia tahu tentang Islam dan tertarik. Tapi setelah peristiwa Gaza, ada video dia bersyahadat di masjid. Pria ini memiliki lebih dari 4 juta pengikut di Instagram, yang kemudian ditangguhkan oleh Instagram, dan mungkin sekitar 1 juta pengikut di Twitter sekarang. Jadi, ini adalah sebuah fenomena. Dan orang ini dulunya adalah seorang pendiri sebuah gereja di Atlanta, aku mencari tahu masa lalunya, dan sekarang dia pindah agama dan menjadi Muslim. Ini yang dimaksud matahari terbit dari barat. Benar, iya kan? Apakah Islam adalah milik pribadi kita, orang-orang yang tinggal di Timur Tengah? Tidak. Jika kita tidak menghargai nilai-nilai dan kebenaran-kebenarannya, Islam akan pergi dan menyebar ke seluruh dunia melalui tangan orang-orang di barat. Itu tidak dipertaruhkan kepada kita. Lalu, ada juga masalah antisemitisme. Bagi mereka yang mungkin belum tahu, antisemitisme adalah permusuhan terhadap Yudaisme dan orang-orang Yahudi. Istilah yang menunjukkan prasangka dan diskriminasi. Kau tahu, selama Perang Dunia II, ketika Hitler membantai orang Yahudi, antisemitisme muncul di sana. Orang-orang Yahudi berkata terhadap Hitler, Kamu adalah seorang antisemit, kamu adalah musuh orang-orang Yahudi, dan di bawah label ini, orang-orang Yahudi mulai berlindung. Orang-orang yang menyerang atau menghina mereka, dan mereka yang dicap sebagai antisemit mulai dihukum. Ya, pada waktu itu, orang Yahudi benar-benar ditindas, dan ada kaum antisemitnya. Tapi, Israel menggunakan label ini dengan sangat efektif sekarang. Misalnya, dalam peristiwa-peristiwa baru-baru ini, ketika universitas-universitas bergejolak, dan Israel terus membuat pernyataan. Karena bukan hanya dua kali lipat, bukan hanya lima kali lipat, tapi sepuluh kali lipat kerumunan orang mulai bertambah, dan semakin mereka ditekan, semakin besar kerumunannya. Dan kemudian Netanyahu membuat pernyataan seperti, ini tindakan antisemit, kalian adalah musuh, orang Yahudi, dan seterusnya. Tunggu dulu, bukankah kalian yang membunuh 30 ribu orang tak berdosa, mengusir 2,5 juta penduduk Gaza dari rumah mereka, meninggalkan mereka di garis kelaparan, menghalangi bantuan masuk? Ketika kita mengatakan hal-hal ini, apakah sekarang kita menjadi musuh orang Yahudi? Bagaimana cara kerjanya? Jadi, dia merampok rumah, dan kemudian menindas pemilik rumah. Sekarang, ketika aku mengatakan, 30 ribu orang meninggal, 70% diantaranya adalah perempuan dan anak-anak, apa yang kamu lakukan? 2,5 juta orang mengungsi, karena kalian, kalian mengebom rumah mereka. Dan kau menghancurkan 220 ribu rumah, apakah aku menjadi musuh orang Yahudi? Kamu adalah musuh orang Yahudi, orang Yahudi ditindas. Saudaraku, 78 ribu orang terluka. Saat ini, kita sedang menyaksikan sebuah genosida. Di masa lalu, genosida terjadi dalam sejarah, tetapi kemudian ketika besarnya peristiwa itu disadari, mereka yang melakukan genosida tidak mengatakan, kami melakukan genosida. Tapi kemudian ketika mereka melihat betapa parahnya peristiwa itu, mereka baru menyadari bahwa mereka menjadi bagian dari genosida bertahun-tahun kemudian saat menjalani persidangan. Osman. Sampai jumpa.